assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman oke otomatik channel jadi pagi hari ini kita kedatangan iroq ya teman-teman yaitu yamaha iroq ini kebetulan pagi ini agak sepi ya di bengkel cuman 1 2 3 4 5 motor yang kita kerjakan jadi di sini teman-teman permasalahan aroq ini adalah mati ya ya tiba-tiba mati begitu ya teman-teman karena seperti keluhan yang punya motor tadi malam ini motornya bisa katanya tapi kok sekarang nggak bisa hidup begitu katanya ya jadi yang namanya hidup dan mati itu memang nggak bisa kita tentukan teman-teman ibarat manusia sekarang hidup nanti kadang mati dia begitu kan oke teman-teman jadi sekarang begitu ini juga di motor ya kita tes ini saya hidupkan kunci kontak ya jadi di sini hidup semua kontrolnya hidup ya dan tidak ada pemberitahuan di kode milenya teman-teman oke sekali lagi ya ini di kontrolnya hidup hidup ya teman-teman kita tes di bel bel lancar jaya bagian lighting juga ya atau wesernya sennya ya sennya sen kanan enggak bisa berkedip ya teman-teman jadi untuk permasalahan seperti ini ya teman-teman pertama yang akan kita cek itu sebenarnya dari suara full pump dulu ya karena memang ini nggak bisa hidup ya kita tes tetap tangan nggak ada respon sedikitpun ya teman-teman ini nggak ada respon sedikitpun ya ibarat tombol rusak begitu ya tapi langkah-langkahnya itu ya teman-teman di sini kita melakukan pemeriksaan full pump jadi kita dengar dia jadi sebelum kita bongkar itu kita dengar dulu teman-teman kita dengar apakah ada suara dengungan di bagian full pump ini atau di tanki nya teman-teman ya jadi kalau ada suara dengungan misalnya teman-teman berarti permasalahan lain juga seperti itu banyak-banyak masalah lah ya begitu ya cuman di sini kalau kita dengar ya teman-teman di sini tidak ada dengungan sedikitpun di bagian full pump ini teman-teman ya kebetulan tanki nya untuk aerok berada di sini ya teman-teman jadi teman-teman ya ini tanki nya untuk aerok di sini jadi otomatis full pump itu berada di sini bukan di bawah jok teman-teman ya jadi karena enggak ada dengungan teman-teman prediksi kami di sini adalah permasalahan di bagian perkabelan teman-teman Kenapa karena kabel yang ke full pump itu kemungkinan putus teman-teman jadi enggak ada perintah ya perintah jadi dari ecu itu tidak bisa diteruskan ke bagian full pump Oke teman-teman jadi kita lanjutkan videonya artinya kita melakukan pembongkaran dulu ya kita bongkar kapar bawah yang ini ataupun kapar depan ini teman-temannya karena memang kabel-kabelnya berada di bawah Kenapa ya di bagian metik itu kebanyakan masalahnya di bagian perkabelan ataupun di bagian kapar-kapar bawah ini ya teman-teman karena ruangan ya ruang di dalam bobok ini ya besar teman-teman jadi untuk tempat bermain tikus itu memang sangat nyaman ya di sana Oke teman-teman sekarang kita lakukan pembongkaran dulu ya lalu kita periksa kabel-kabelnya baik teman-teman Oke otomotif channel ini ya bagian kapar-kaparnya udah kita bongkar bongkar kapar bawah dan kapar sampingnya ya teman-teman jadi disini ruangnya itu besar sekali temen-temen dan ini udah kelihatannya disini kabel yang menuju ke pulpang ini ya ini teman-teman ini teman-teman ini kelihatan tinggal dua aja kabelnya jadi bisa coba buka ya ini teman-teman kan dari empat kabel ini cuma dua aja yang masih ini aja dah tinggal sedikit sekali ya jadi ini tinggal kita sambung aja teman-teman ya kita sambung ganti dengan kabel yang baru ya sini jadi kalau salah analisis teman-teman bisa-bisa-bisa semua kita ganti ya di perkiraan bisa ini itu ya itu jadinya kasihan konsumen nanti rugi begitu ya teman-teman jadi yang paling inti adalah kita dengar kalau masalahnya seperti ini terdengar dengungan dipumpul pam ini kalau memang tidak mendengung kemungkinan kabel yang menuju ke pulpang yang dari itu ya itu yang terputus seperti ini dari kalau udah seperti ini tinggal kita sambung aja teman-temannya biasa kita sambung dan kita tes oke teman-teman ini setelah kita lakukan penyambungan ya kabel isolasi biar rapi ya lalu kita tes apakah hanya kabel itu yang putus ataukah ada kabel yang lainnya oke pamanra kita tes dulu oke sekarang kita tes teman-teman ya kita dengarkan suara dengungannya ini apakah ada atau tidak ya ini suaranya jelas kali ya gunungannya ini menandakan bahwa kabelnya sudah oke kita tes apakah hanya ini kabel yang putus atau ada yang lain oke jadi disini teman-teman ya tadi sebelum kita sambung kabel itu ya di bagian indikator minyaknya ya disini tadi ini terus berkedip ya terus berkedip naik turun yang ini ternyata itu sangat berpengaruh ya di bagian di motor aerox ini setelah kita sambung jadi ini tidak ada masalah sekarang kita tes ya sekali lagi oke teman-teman teman-teman bisa lihat ya sekarang motornya sudah hidup jadi teman-teman untuk teman-teman pemula ya jadi bagian yang di bagian menganalisa motor injeksi itu itu teman-teman jangan asal ponis ya karena bisa-bisa biayanya itu yang besar sekali kalau kita asal ponis bisa kita ponis ecu misalnya kan atau sirfam begitu ya teman-teman tapi yang paling utama adalah kita melakukan pengecekan kabel ya oke teman-teman jadi ini di atas lagi sekali lagi oke sekarang motornya sudah enak sekian ya teman-teman semoga videonya bermanfaat jangan lupa like komen dan share dan bagi yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya ya aktifkan notifikasi loncengnya agar bisa terhubung dengan video-video kami yang terbaru sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh